Pemerintah memastikan data negara yang bersifat rahasia tidak bocor. Terkait hacker Diorca yang membocorkan beberapa data, pemerintah mengatakan sudah mengetahui gambaran sosok Diorca. Kemudian, kita terus menyelidiki karena sampai saat ini memang gambaran-gambaran pelakunya sudah teridentifikasi dengan baik oleh tim dan polisi. Tetapi belum bisa diumumkan ujar menkopol hukam Mahfud M. di saat jumpa pers di kantornya, Rabu 14 September 2022. Mahfud mengatakan tim khusus perlindungan data sudah mengetahui sosok Diorca. Mahfud menyebut pemerintah mengetahuinya lewat alat pelacak. Gambaran-gambaran siapa dan dimananya itu kita sudah punya alat untuk pelacak itu semua, katanya. Lebih lanjut, Mahfud mengatakan dengan adanya aksi ini, pemerintah akan bekerja maksimal dalam melindungi data. Pemerintah berjanji akan menjadikan peristiwa ini sebagai pengingat. Sekali lagi, Mahfud menegaskan bahwa tidak ada data rahasia negara yang bocor. Mahfud mengatakan pemerintah akan berhati-hati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!